Tim Satuan Brimo Polda Sumut berhasil menangkap 8 anggota geng motor yang diduga terlibat dalam berbagai kasus pembegalan. Penangkapan tersebut terjadi setelah patroli malang yang dilakukan untuk mendukung Polestabes Medan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Medan. Yang akhir-akhir ini diresahkan oleh aksi kriminal, khususnya pembegalan. Wakas Subden Bantis di Taseman Gegana Brimo Poldasu, AKP Betman Naibaho mengungkapkan bahwa dalam operasi tersebut bersama Tim Tawan Polestabes Medan, mereka mengamankan 2 unit sepeda motor, 2 pedang, 1 samurai, 1 arit, serta barang bukti ganja yang terdiri dari 6 bungkus. 5 lintingan dan 1 paket kecil ganja. Para tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Medan Ara untuk diproses lebih lanjut. Betman Naibaho menyebutkan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberantas kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Keadaan akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan serta memberikan rasa aman kepada warga. Kita ver Sedihkan masa dengan backend untuk memastikan tempat untuk memastikan tempat juga. Kita ketiga harinya yang biasa, produk memastikan dengan tempatache, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton